Sejumlah warga di Keluran Gerai Indah, Balikpapan, Kalimantan Timur ketakutan saat akan disuntik vaksin COVID-19 pada selasa siang. Ada yang meminta waktu beberapa menit sebelum disuntik, ada yang merontak, hingga ada yang harus ditemani petugas saat akan disuntik. Namun setelah ditemani dan dipegangi oleh petugas dan warga yang akan disuntik, merasa lebih tenang, akhirnya vaksinator bisa menyuntikkan vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Mereka mengaku baru disuntik setelah beberapa tahun lamanya tidak pernah melihat jarum suntik. Kegiatan vaksinasi yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN ini dilakukan secara door-to-door di kawasan yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. Setidaknya ada 500 dosis vaksin yang digunakan untuk kegiatan ini. Door-to-door ini kita menyiap, yang pertama kita mesti koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hari ini dengan kelurahan ya, tentang kesiapan dari sasaran masyarakat. Kemudian kita menyiapkan tim medis, kemudian yang jelas yang lebih penting lagi kita menyiapkan vaksinnya ya. Jadi tiga hal itu tadi, vaksin, tim medis, kemudian sasaran ini harus sama-sama siap, sehingga capaian itu bisa kita dapatkan sesuai target yang kita inginkan. Pelaksanaan vaksinasi door-to-door dan pelajar menjadi konsentrasi BIN untuk mempercepat herd immunity di Kalimantan Timur. Pelaksanaan vaksin melibatkan unsur pemerintah daerah, di mana setiap pekan dijadwalkan dilakukan tiga kali pelaksanaan vaksinasi di Kalimantan Timur.